Kita tidak dapat mengasihi, kita tidak dapat mengasihi orang kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara tidak dapat mengasihi akan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Banyak orang berbuat kasih di dalam kasih yang salah karena mereka tidak di dalam kebenaran. Saudara, saya pernah jumpain juga ada seseorang yang mengatakan di dalam pengakuannya, di dalam pengakuannya, orang ini harus memberikan akan keperawanannya karena yang laki meminta. Perhatikan para sister, jangan kita tertipu di dalam hal kasih. Jangan kita tertipu di dalam hal, kalau seseorang mengatakan apakah kamu mengasihi aku. Seseorang wanita kehilangan akan keperawanannya. Karena apa? Karena laki-laki mengatakan, karena pacarnya mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, ayo tidur bersama-sama. Nah, sesuatu kasih bukanlah kasih kalau tidak dilakukan di dalam kebenaran. Kasih tidak dapat sempurna kalau tidak ada sesuatu kebenaran akan firman Tuhan. Dunia menuntut kasih, orang menuntut kasih, tetapi mereka menuntut di dalam mungkin menyerongkan akan kebenaran akan firman Tuhan. Melanggar akan firman Tuhan. Melakukan akan sesuatu-sesuatu yang salah. Kasih sesungguhnya terjadi bila mana kita melakukan. Kalau saudara melakukan dengan kebenaran, maka dari itu kita melakukan dengan kasih. Kasih yang sebenarnya, kasih yang sempurna, kasih yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita melakukan dengan kebenaran. Berapa banyak katakan amin. Saya ingin memberikan beberapa hal tentang kebenaran. Yang pertama, tentang kebenaran. Saya enggak memberikan semuanya, tetapi kebenaran itu banyak sekali ada di dalam firman Tuhan. Tetapi saya ingin memberikan hanya beberapa hal. Yang sering kita mengalami sesuatu kebingungan ataupun ketidaktahuan di dalam hal akan kasih. Yang pertama, yaitu kasih adalah choice. Kasih adalah choice more than feeling. Kalau kita boleh ketahui bahwa kasih itu adalah sesuatu pilihan, sesuatu keputusan, bukan sesuatu perasaan. Kasih adalah sesuatu di mana kita memutuskan sesuatu untuk mendapatkan akan kasih atau menerima akan kasih. Kalau kasih itu hanya perasaan, maka dari itu saya akan mengalami sesuatu kehidupan seperti apa? Rollercoaster. Kadangkala naik, kadangkala turun mengikuti akan perasaan kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kasih adalah sesuatu choice. Maka dari itu Tuhan Yesus sendiri merupakan sesuatu keputusan daripada Tuhan. Keputusan daripada Allah. Bahwa Allah mengasihi manusia, maka dari itu membuat sesuatu keputusan. Meskipun manusia ingin mengasihi Allah atau tidak, keputusan daripada Allah, Allah tetap mengasihi manusia sehingga mengaruniakan akan anaknya yang tunggal. Sesuatu keputusan. Sesuatu yang diberikan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita? Kalau kita ini selalu hidup di dalam feeling. Hidup di dalam suatu feeling. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya. Karena suatu relationship, mereka putus hubungan. Mereka sebenarnya sudah menikah. Tapi mereka katakan, Pastor, saya sudah tidak ada feeling lagi. Saya sudah tidak ada perasaan cinta lagi dengan dia. Dia katakan demikian. Saya katakan, Taukah kamu kasih? Apa itu kasih? Kasih adalah sesuatu keputusan. Kasih bukanlah sesuatu perasaan. Kasih yang harus terjadi dalam kehidupan kita karena sesuatu keputusan. Bagaimana kalau kita ini di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengasihi Tuhan. Kita berdasarkan akan kasih. Hari ini mungkin, berdasarkan feeling. Mungkin hari ini saya bisa khotbah. Next week mungkin saya tidak mau khotbah. Karena feeling saya. Mungkin the next week-nya lagi saya mau khotbah. And then the following week-nya saya tidak mau khotbah. Karena mungkin itu feeling saya. Tetapi kalau kasih kepada Tuhan adalah sesuatu keputusan. Saya ini committed karena saya membuat sesuatu keputusan. Karena saya membuat sesuatu keputusan. Kita committed by choice. Kita committed karena sesuatu yang kita pilih. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita kalau ada seseorang yang menikah. Maka dari itu perhatikan bagi setiap saudara yang baru saja menikah ataupun baru apa, yang sudah menikah. Pada saat kita menikah, kita ini sudah memilih. Membuat sesuatu pilihan, membuat sesuatu keputusan untuk saudara mau berjalan bersama-sama. Mau untuk membuat sesuatu keputusan, memilih untuk kita ini menyesuaikan satu dengan yang lain. Untuk kita bisa disesuaikan satu dengan yang lain. Untuk kita bisa mengatakan dengan keputusan kita, kita mau sehidup dan semati. Seringkali apa yang terjadi di dalam sesuatu relationship. Di dalam relationship tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak ada sesuatu keputusan. Di dalam kehidupan saya, saya sudah banyak saksikan, tapi saya ingin saksikan kepada sidang jemaat. Saya sudah saksikan kepada orang, mereka yang pansel dengan saya. Bukan berarti kalau saya sudah pendeta, berarti saya sudah segala-galanya, saya sudah seperti malaikat. Enggak. Di dalam kehidupan kita pun, kita juga mengalami banyak mengsalah. Banyak argumen juga. Tetapi sesuatu keputusan di dalam kehidupan kita. Keputusan kita pada saat kita mengatakan bahwa kita mau sehidup semati. Di dalam suka dan duga, di dalam kelimpahan dan kekurangan, dikatakan sampai kematian, memisahkan kita. Kita melupakan akan keputusan itu seringkali. Saya katakan, tadi saya mengalami banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, masalah itu tidak akan mengganggu kehidupan kita karena kita selalu ingat. Bagaimanapun juga yang terjadi, kita tidak akan berpisah. Itulah yang memberikan sesuatu kekuatan di dalam pernikahan. Itulah yang membuat sesuatu kekuatan di dalam hubungan satu dengan yang lain. Pada saat kita selalu ingat, apapun yang terjadi, anyway kita tidak akan cerai, anyway kita tidak akan berpisah, maka dari itu, itu akan membuat sesuatu kekuatan. Itu akan membuat kekuatan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita mengatakan, sedikit-sedikit kita bilang cerai, sedikit-sedikit kita bilang pisah, sedikit-sedikit kita bilang sesuatu akan pemisahan, maka dari itu iblis masuk di dalam hal itu. Keputusan kita menjadi bukan keputusan lagi, tetapi kita dikuasai oleh feeling kita, dikuasai oleh perasaan kita. Maka dari itu kita mengatakan kepada pasangan kita, aku sudah tidak ada feeling lagi dengan kamu, aku sudah tidak ada perasaan cinta lagi dengan kamu. Tapi sebenarnya hubungan yang kita lakukan, pada saat di dalam pernikahan, kita hidup di dalam sesuatu pilihan, di dalam choice, di dalam sesuatu keputusan, bahwa kita mau sehidup semati. Berapa banyak suami istri katakan amin? Di dalam kehidupan kita, kita harus merenungkan akan hal ini. Kita harus selalu mengetahui akan hal ini. Saudara saya membaca artikel.